Warga Sokawera Kecematan Cilongok Banyumas berharap greenhouse yang mangkrak selama 2 tahun lebih bisa difungsikan sehingga bisa meningkatkan roda perekonomian warga sekitar. Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2021 di Desa Sokawera, Cilongok kini menyisakan bangunan mangkrak. Bangunan berupa greenhouse melon itu kini tampak tak terurus dan dibiarkan masih sama ketika saat dibangun, dihentikan akibat terjerat kasus penyalahgunaan dana jaring pengaman sosial. Total ada 9 bangunan greenhouse yang masih berdiri di tanah seluas 5.584 meter persegi atas nama pemilik Arfian Wahyudi. Lokasi bangunan greenhouse tersebut berlokasi di kerumpul Baron Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, di bawah lokasi yang dijadikan objek wisata alam Wana Pramuka. Greenhouse yang sedianya akan dijadikan lahan untuk budidaya puah melon ini sudah 2 tahun mangkrak. Warga desa setempat berharap bangunan mangkrak tersebut bisa dimanfaatkan seperti tujuan awal sebagai tempat budidaya melon atau difungsikan lain diungkapkan kholid warga desa Sokawera. Kalau keinginan warga sebetulnya ya lanjut seperti dulu, yang salah tujuan dulu kan membantu ekonomi, terus menopang baron wisata yang menjadi tempat menarik pengunjung untuk bisa lihat, bisa berkolaborasi antara Greenhouse sama wisata. Melihat kondisi seperti ini bagaimana? Melihat kondisi seperti ini sebetulnya sayang banget kalau dianturin. Kalau saya sendiri sih pribadi inginnya ya dilanjutkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh M. Yusuf, pengelola Baron Ford Adventure yang lokasinya berdekatan dengan Greenhouse ini, mengatakan jika bangunan tidak mangkrak, warna wisata di dekatnya juga menjadi ramai banyak dikunjungi. Ia berharap Greenhouse juga dapat dibangun kembali atau dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Efeknya jadi pengunjungnya sedikit sekarang, jadi gak rame, gak kayak dulu kan mending memasukkan banyak, sekarang masih sepi, gara-gara ini mangkrak kayaknya. Kenapa sih? Ya mungkin masuk itu sih berita, lo ada bangunan korupsi-korupsi kan gitu, jadi pada gak kesini lagi. Warga berharap Greenhouse yang mangkrak tersebut bisa dilanjutkan atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.